Ini ada kasus pejat nih lor. Seorang tukang ojek ditangkap oleh pak polisi karena memperkosa seorang perempuan yang masih remaja nih. Nah, modusnya ngantarkan perempuan nih ke rumahnya. Sekarang makan tuh. Gimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Rony, 52 tahun, warga desa penyengat Olak, Jaluko, Muarujambi. Ditangkap tim subdit 4 Renakta Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi karena mencabuli remaja perempuan. Aksi pelaku berawal dari bujuk rayu pelaku yang sehari-harinya menjadi tukang ojek menawarkan tumpangan terhadap korban yang tengah berjalan pulang di kawasan Murni, Lanaipura menuju rumahnya. Pada 16 September 2022 lalu. Awalnya korban menolak, namun pelaku menawarkan tumpangan secara cuma-cuma atau gratis. Kasubdit Renakta Ditreskrim Umum Polda Jambi AKBP Christian Adiwibawa mengatakan setelah berhasil diajak, korban dibawa berkeliling dan kemudian pelaku juga membelikan korban nasi bungkus. Selanjutnya, pelaku Rony mengajak korban ke tempat sepi di kawasan hutan dan semak-semak Jalan Lintasnes, Pematanggajah Kejamatan Jaluko, Muarujambi. Dan disanalah pria parubaya tersebut melampiaskan napsu pejatnya. Tragisnya lagi, korban pun sempat memerontak. Saat diseret pelaku menuju semak-semak, namun korban tak mampu berbuat banyak karena korban dicekik dan diancap untuk dipunuh oleh pelaku. Setelah melampiaskan napsu pejatnya, korban diantar pulang oleh pelaku dan korban pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kemudian modus operasi yang dilakukan oleh tersangka, dia menggunakan bujuk rayu. Bujuk rayu terhadap korban. Ketika itu korban akan pulang ke rumahnya dari sekitaran kuburan Singkawang, Kroni. Kemudian pelaku yang berprefisi sebagai tukang ojek itu menawarkan dan merayu daripada korban untuk diantar ke rumahnya. Diantar ke rumahnya. Tetapi yang terjadi bukan diantar ke rumahnya. Dibawa ke TKP di sekitaran bertampak ya. Pematang gajah. Di sana dilakukan pembergosaan ataupun persetubuhan dengan paksa. Sehingga korban melaporkan ke kita dan kita tidak lanjuti dan dilakukan pengungkapan kali tersebut. Kalau dari keterangan korban, selain melakukan dengan upaya paksa, sempat terjadi penganggaman. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dicerat pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Di Masanjaya, Cik TV. Melaporkan. Terima kasih.